Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Cerita surprise juga dialami Denada Tambunan yang tengah menjalani syuting video klip bersama Isan. Tak disangka, tak diduga, mereka dikejutkan dengan kehadiran mantan suami Denada Jerry Aurum yang datang ke lokasi syuting bersama Shakira Buah Hati Tercinta. Momen ini terasa mengejutkan sebab tengah asyik berakting bersama Isan yang belakangan disebut-sebut menjalin kedekatan, tiba-tiba hadir si Buah Hati dengan pria di masa lalunya itu. dan... Kak! Hai! Halo! Hai! Hai, hai. Hai, baby. Halo! Hai, kenalin! Hai! Kenalin, Isan. Hai! Hai! Coba tiup! Bing! Tiup lagi! Bing! Wah! Tiup lagi! Jadi, kakak Ifarnya, selama tahun hari ini. Jadi, mereka habis. Jadi, di mana? Di campus. Lancar-lancar. Hai, Shakira! Aku cantik banget! Lagi, cekat-cekat. Nggak apa-apa. Ya. Cium dulu. Cium dulu, Pak Men. Bye-bye! Terima kasih. Terima kasih. Salah? Apa jalan namanya? Oke. Oke. Oh, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya Denada, Isan pun terkejut atas kehadiran Jerry. Pria berkacamata ini mengatakan dirinya sama sekali tak menyangka jika akhirnya bisa jumpa mantan suami Denada. Lantas apa yang dikatakan Denada dan Isan atas hadirnya Jerry? Oh, the first time. Oh, the first time. Ya, terus terang nggak sengaja banget gitu. Karena biasanya Shakira itu pulangnya dan perginya kita antar gitu. Seringnya. Kadang-kadang papanya suka datang, jemput. Cuma lebih sering kita antar gitu. Jadi dari orang aku yang antar. Jadi tadi aku pikir... Nggak ada bapanya. Nggak ada gitu. Pas aku lihat, oh diantar gitu. Mungkin karena habis acara juga. Jadi memang tadi pertama kali. Oficially. Dan di depan teman-teman. Iya, dan di depan. Aku betul-betul itu tadi tidak kepikiran bahwa dia akan datang ke sini untuk antar. Jadi emang bener-bener nggak nyangka gitu. Sampai dia muncul. Sampai dia datang dan muncul dan akhirnya ketemu gitu. Bener-bener bukan sesuatu yang aku tahu gitu sebelumnya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa kan Allah. Kalau memang kayak mungkin ketemu akhirnya harus... Bertemu. Dan kalau dari apa yang aku lihat juga sebenarnya... Apa sih? Ya mungkin udah... Kemarin juga sempat ngelihat. Dia juga udah sempat ditanya sama teman-teman juga katanya gitu. Jadi ya apa tadi kan jadi adat kenal teman baru gitu. Kalau aku sekarang sama Jerry ya pasti kita hubungannya sekarang ini... Betul-betul pengait kita itu hanyalah Shakira. Jadi kita harus tetap baik. Kita harus tetap berhubungan baik karena kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap Shakira. Tapi di luar itu saya yakin. Jadi juga sudah punya kehidupannya sendiri dan... Begitulah di luar saya. Begitulah dengan aku. Jadi ya.